Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel belajar berkarya kali ini saya ingin berbagi tentang trik cepat mengubah persen ke desimal oke kita langsung saja kita ambil contoh sebuah bilangan persen ya 25% bagaimana caranya yaitu dengan cara kita tuliskan angka 25 kemudian kita letakkan tanda koma di depan angka 2 kemudian yang di depannya kita letakkan angka 0 nah ini sudah jadi pecahan desimal persen ratus ya jadi 0,25 ya bukan 0,25 ya yang betul adalah 0,25 itu cara membaca bilangan desimal jadi jangan sampai salah dalam membaca sebuah bilangan desimal oke kita lanjutkan kembali ya kita ambil contoh misalnya 2% ya ini kita letakkan angka 2 kemudian kita letakkan angka 0 di depan angka 2 kemudian kita tambahkan koma lalu di depannya lagi kita tambahkan angka 0 ini sudah jadi pecahan desimal pecahan desimal ini kita baca 0,02 ya 0,02 jangan sampai salah jangan sampai membaca 0,02 ya tetapi 0,02 oke kita lanjutkan kembali ya kita ambil contoh misalkan sebuah bilangan persen yaitu angka 275% ya angka 275% kemudian kita tuliskan angka 275 setelah ini kita tuliskan tanda koma dari belakang itu 2 angka ya 5,7 letakkan tanda koma baru 2 ya kan jadi ini dibaca 2,75 untuk pedoman kita ketika kita mengubah sebuah pecahan persen ke dalam desimal kita mesti selalu ingat bahwa persen ini adalah perseratus jadi ketika kita mengubah persen ke dalam desimal maka harus 2 angka di belakang koma kita letakkan tanda koma ya oke sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh